bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel beses dan juga misteri pada malam hari ini kita alhamdulillah dapat kembali explore ini nanti nek openingnya gak kaguh aku berarti nyebar nomor risopo gendi oke sih nomor risopo hari ini guna, aku gak lo mas ada, ada juga wah alhamdulillah saya udah dapet nomornya mas jih, ada dapet nomornya mas rehan, mas suka mas putra, tapi kebanyakan ini, lah kalo punya mas putra sama mas yanto, percuma udah punya istri bayangkan yang gue mandi itu, iya saya nyimpannya yang masih jumlah-jumlah aja lah, padahal juga jumlah tapi kan masih ada rapat, sebelum channel kuning melengkung isos diketrok justru malah kuit lah apaneku bisa diketok dikantok osok ke segala jenur kuning yang melengkung ganti jati yang malmi tering melengkung pertama-tama kita ucapkan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan amin panjang umur dan untuk kalian semoga diberi kesehatan jika yang ada di pelantuan jika kembali di Indonesia di pertemukan dengan keluarga tercinta dan dapat berkumpul lagi di Indonesia alhamdulillah semoga kalau sudah pulang ke Indonesia jangan balik lagi ya teman-temannya untuk apa sih uang banyak-banyak kita nikmatin hidup cuma sekali kita serang-serang sama keluarga di rumah kalau kata Bob Sagino gini mas oke lebih baik usaha sendiri anda akan menjadi bos daripada anda mempunyai gaji banyak tapi masih bos ada lagi mas kalian ini kerja dari jam 6 pagi hingga jam 8 jam 8 malam itu kerja apa dikerjain iya kan kerjain yuk kerja apa dikerjain oh iya untuk mas Rian malam ini latihan ya mas ya latihan itu di malam Selasa dan malam Sabtu iya dan untuk mas Tri tadi nggak enak badan kayaknya ini mas nggak enak badannya tuh gara-gara kurang tidur ini dia lagi tidur mungkin nanti malam dia ini udah nembung ke saya katanya minjem center 1 sama tripodnya oh gitu mungkin nanti malam dateng ke base camp ya bikin konten sendiri oh iya mas nggak nanti kalau anak-anak ada tidur kalau saya belum tidur sama saya enggak mas saya mau coba sendiri lagi mas oh mau mau ke solo eh mau ke solo mau solo player oh iya tapi nggak taunya semalam itu mendut jajan yuk wah wah dilimpi lah lalu mas sampai ke Dubai hehehe hehehe iya mulai Brunei 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 itu nanti kulangnya dijemput kamu ngimpinnya itu? eh aku nggak iya di awan kan ini kan ini baik sekali mas iya ini kan ini kan nomor iya eh nomor tiga sehabis saya oh nomor tiga itu habis 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 itu saya bangunin mas publik mas wosik mas ya wosik mas ya wosik mas publik wosik publik mas nganu kan miring ini yang bantal cilik cilik apa mas buka kan bantal kan ada yang jahitan yang itu loh selawir-selawir gitu dibuka cuman dibuka bilang ini kan ketok cilik-cilik-cilik gini gitu heheheheh enggak semua ngomong kita benar aku benar aku itu maksudnya apa? heheheheh 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 karena aku gue kek kok ini ngelindir ya mas gue yang cilik-cilik itu nggak ngerti apa pas dibiak kan dibuka ini biak nah ini kan ketok waduh heheheheh cilik cilik ya lah lah kalau cilik oh iya saya mau mengucapin terima kasih yang banyak buat kalian semua saudara-saudara yang telah membantu doa untuk channel Jerry Alhamdulillah udah hidup kembali mas iya udah mas Jerry berarti ya insyaallah besok buat Jerry assalamualaikum jadi adilis ngomong ngasih munduk ngini kita nggak ngerti apa-apa semuanya heheheheh tapi ada yang komen kok mas apapun yang disajikan tim abetus itu saya sangat ini terhibur gitu meskipun di hutan meskipun di basecamp entah di WC kayak itu ini mas eh maksud di WC iya kayak konten waktu saya ngerjain masjid itu lho itu kan di WC itu maksud aku sampulnya segerucuk sampul terus maksudnya ngantin kayak sak botol ya oke mas masih tipis mas energinya masih tipis masuk masuk tadi ya masuk ke sana nah ini nih masuk ke sini nih 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 ini pohon pohon eh 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 assalamualaikum eh 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 �� he eh 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 Alhamdulillah Saling Mbah Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah Kabar baik-baik Mbah Kalian pada malam hari ini Berhati-hatilah Karena ada perjanjian besar Di antara manusia dengan iblis Yang bisa saja Mencelakai kalian di tengah jalan Walaupun Maksudnya gimana Mbah? Manusia itu Yang punya sebuah perjanjian Tapi Entah apa perjanjian itu Disini tukah saya Hanya mengingatkan kalian Tetaplah berhati-hati Apakah manusia Dengan iblis itu ada di sekitaran Sini kok Mbahnya? Nyuruh kita hati-hati Berhati-hatilah Walaupun tidak ada disini Dengan secepat kilat Dia bisa saja datang kesini Oh iya Mbah Kalau boleh tahu Iblisnya seperti apa Mbah? Kalian Sudah pernah Menemuinya Sudah pernah menemuinya Banyak juga sih Mbah yang Iblis yang kita temui Mbah Ya mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa dengan kita Mbah Tetaplah berhati-hati Ya terima kasih banyak Mbah Mbahnya dari mana tadi Mbah? Saya sedang bersama Ewe Berjaga di Kayangan Oh sama Mbah Ewe Berarti di tempatnya Kisenopati Mbah? Ya Saya melihat kalian Sedang berada disini Dan saya juga mengetahui Sekitar sini Ada yang bisa saja membahayakan kalian Iya Mbah Terima kasih banyak Mbah Sudah mengingatkan kita Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok ngasih informasinya setengah-setengah ya Enggak sekalian dikasih tahu ke kita itu lho Iblisnya itu Wujudnya seperti apa Lalu perjanjian apa yang dimaksud Mbah ini tadi Mbah Kromo ya tadi ya Mbah Kromo Mbah Kromo datang mas Terus Menyampaikan pesan kepada kita tadi Gimana mas Putra? Katanya Kita suruh hati-hati Di hutan ini Ya pokoknya pada malam hari ini kita harus Hati-hati karena Ada Suatu perjanjian Antara manusia Dengan iblis gitu katanya Dan Iblis itu bisa saja Mencelatai halinya Pokoknya yang hati-hati Cuma begitu saja Maksudnya gak disebutin iblisnya ini Perjanjian sama ini Gini-gini itu gak dijelasin sama Mbah Kromo Tapi Sepertinya ini tuh Bukan Perjanjian yang biasa mas Karena Mbah Kromo tadi mengatakan Ini perjanjian dengan iblis yang luar biasa Dimana Mbah Kromo Mbah Ewe itu sekarang ada di kayangan Di tempatnya Kisernopati sedang berjaga-jaga mas Mungkin Mbah Kromo kesini tuh takutnya Mbah Kromo Imbas Imbasnya ke kita Makanya kita disuruh Berjaga-jaga Berhati-hati Maksudnya Suruh Mas Padalah Iya Dan kita pernah menemui iblis itu katanya Tapi kan banyak mas iblis yang udah kita temuin Kita pernah menemui Iya Tapi Mbah Kromo tidak menyebutkan bentuk iblis itu bagaimana gak Maksudnya warnanya hijau itu kan raja kuat Banyak juga Yang merah itu yang kayak wawet itu Yang penting kan tujuan kita tidak mengusik antara manusia dan iblis itu Dan itu pun kalau tidak ketemu kita ya tidak kita Apa Tidak kita usut Dan kita lebih mencari yang misteri-misteri yang Ada di hutan ini Dan mungkin Yang di luar pun bisa menghampiri kita Untuk minta Diberi kejelasan Iya mas Nanti hati-hati Tapi kalau yang hitam kesini tadi Gak tau Gak tau Yaudah kita samperin lagi aja yuk Tadi kan Baru mau nyamper Baru mau nyamperin tiba-tiba Mbah Kromo dateng Ya kita Ini dulu mas Gila 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 Mas Gila Gila ya kan berarti kan dulu mas berarti pernah ya pernah untuk saat ini mas pernah itu adalah dari masa yang terlahir sampai detik ini itu pernah dan tidak berarti untuk saat ini pernah itu salah untuk saat ini tidak untuk saat ini tidak lagi di mal itu bisa pernah itu dari lahir sampai detik ini ada di satan mal siapa itu mas lotus tempat apaan lotus itu juga merek jaket itu berarti ini kerpur lotus itu yang ada nanas mangga tengkawang itu lontes mas lontes sumpah lontes mnm emang ada ya om terima kasih Terima kasih.